Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita akan belajar bagaimana cara Melepaskan dan memasang prosesor di laptop ya Pertama-tama kita lihat dahulu Kodenya disini teman Ada kode buka kunci Dan ini ada kode mengunci ya Bisa teman-teman lihat ya Jadi kalau Ingin membuka kunci Ini terkunci posisinya ya Lihat disini ada hitam Disini tidak ada Jendolan disini ada jendolan ya Oke teman-teman Maka yang pertama kita buka dulu disini Kita arahkan ya Kita arahkan kesini ya Oke Disini kalau kita putar ke kanan Tidak bisa ya teman jadi ke kiri ya Ke kiri Kesini ya Bisa teman lihat perbedaannya Sekarang sudah posisi Disini ya Ininya ya Buka kuncinya Posisinya Kemudian kita Tarik ini Oke Sudah lepas ya teman-teman Jadi kalau kita putar-putar-putar Disini mungkin bingung ya Dimana posisi Atau disini Atau disini Atau disini ya Jadi teman-teman Cara memasangnya Sangat mudah teman-teman Teman-teman lihat disini Di prosesor ini teman-teman Hal yang membedakan diantara Empat sudut ini teman-teman Yang disini ada kosong ya teman-teman Kosong pinnya ya Ada dua pin yang hilang ya Bukan hilang ini memang dari pabriknya Memang untuk Petanda ya Jadi ditandakan Agar tidak terbalik ya Disini ada pinnya Di setiap sudut ada pin Hanya satu sudut yang tidak ada pin Nah kita lihat disini juga teman-teman Disini empat sudut ini Semua ada Pinnya ya teman-teman Ada lubang pin ya Dan yang disini Yang membedakan hanya satu ya Jadi kita bisa cocokkan dengan yang ini Berarti ini pasangannya ini ya teman-teman ya Oke Dan yang hal ini juga teman-teman Sama seperti prosesor desktop ya Komputer desktop Bukan hanya laptop Di desktop pun sama teman-teman Jika ingin memasang prosesor di komputer desktop Kita lihat adalah pinnya ya Oke kita langsung pasang teman-teman Seperti ini teman-teman Biar tidak terbalik Ya Oke Bisa teman-teman lihat ya Disini juga ada tanda teman-teman Tidak perlu lihat dari sini Tapi disini juga ada tanda Ya ada tanda Yang lain tidak ada tanda ya teman-teman Hanya titik-titik-titik Yang disini ada Segitiga ya Jadi segitiganya harus cocokkan dengan yang disini juga Ya Lepaskan Setelah pas Tekan 4 jari ya 4 jari Di setiap sudut jarinya Setelah ditekan Kita kembalikan lagi Pinnya ini Penguncinya kita kembalikan lagi Kita putar Sambil ditekan ya 4 jarinya Sambil ditekan Prosesornya sampai Ditekan ke dalam Kemudian yang ini Kita kembalikan lagi Ketempat semula Oke Selesai Bisa ditekan teman-teman Kembali ke Posisi pengunci ya Disini sudah terkunci Bisa teman-teman cek Tarik Ya Ini sudah Kuat Kokoh Ya Cukup mudah ya teman-teman Silahkan teman-teman coba Jangan lupa untuk like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!